oke teman-teman sekarang kita berada di kebun kita lagi ya kita udah kurang lebih satu bulan tidak kesini kemarin kita di kebun yang satunya perawatan juga karena habis puasa kemarin kita baru sempet ngebut untuk perawatan ini juga diseleng-seleng waktu untuk kerja lain teman-teman kondisi kebun kita sangat semak sekali dan kita tadi baru memasang ini ganggangnya karena ini baru kita beli kemarin baru dipasang ini tujuannya untuk membersihkan gulma teman-teman atau membersihkan rumput-rumput yang ada di piringan pohon-pohon tabi teman-teman ini kan pohonnya sangat semak sekali biasanya kalau enggak pakai jangkul bersihnya pakai ini kita mencoba alat yang baru kita beli tadi ini berfungsi untuk membersihkan gulma di pohon-pohon tabi teman-teman sekarang kita mau jalan-jalan kesana dulu kita mau lihat ini satu pohon tabi kita udah buah besar tapi belum panen teman-teman karena belum matang nih pohonnya ya lumayan sehat juga teman-teman buahnya subur ya tapi sangat semak sekali teman-teman piringannya kita akan kita bersihkan dan kita enggak kita racun ya di pinggir-pinggirnya karena takut nanti merusak tanahnya Oh ya ini teman-teman pohon nanas kita ternyata udah matang satu karena udah lama nggak sini ternyata buahnya udah matang sekali ini kalau kita dua atau tiga hari enggak sini ini udah pasti habis teman-teman karena sudah lewat matangnya Oke nanti kita petik ya sekarang kita jalan-jalan ke sini dulu sama oleh lihat dulu teman-teman nanti kita akan bersihkan piring-piringannya ini kemarin ada sarang burung tapi nggak ada lagi isinya nggak lari ada nanas juga teman-teman semak ya Oh ini ternyata satu lagi udah matang teman-teman buahnya tersembunyi nah ini udah matang sekali merah warnanya teman-teman nanti kita petik ya habis kita jalan-jalan ini masih mentah belum matang kita lihat ya ini ada satu ini buahnya udah mulai dimakan oleh tupai teman-teman Oke sekarang jalan kesana dulu kondisinya agak semak ya teman-teman tapi yang paling penting sebenarnya ini piringannya dibersihkan ini juga dimakan oleh tupai ternyata bunga jantan ini bunga jantan ini buahnya ini yang disebut bunga dompet kalau bunga jantan seperti ini ini tidak akan menghasilkan buah seperti ini ya ya bunga jantan hanya untuk penyerbukan jadi serangga-serangga itu biasanya ini ini serangga penyerbuknya yang kecil-kecil udah kecil kayak semut teman-teman serangga penyerbuk ini bertujuan untuk menjadikan buah ini lebih sebur atau apa ya ya kalau intinya kalau banyak serangga seperti ini kemungkinan keberhasilan dari penyerbukan buah-buah seperti ini tuh sangat maksimal teman-teman tapi kalau tidak ada serangga penyerbuknya itu buahnya kurang bagus karena penyerbukannya kan ada dua satu oleh serangga kedua kedua oleh angin tapi kalau sedekat ini biasanya kebanyakan dari angin juga teman-teman kurang lebih seperti itu ya karena saya juga masih baru-baru belajar teman-teman oke mungkin sudah cukup ya kita mau kerja dulu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati